Ini aja dia Oke Ini ada pertanyaan dari Putri Rekomendasi distro Linux yang enteng Perangkat saya sudah batuk-batuk Pakai Ubuntu Yang enteng Apa? Dan, apa Dan? Saya share screen dulu lah Slackware Slackware mah Berat murni ya Ada yang lebih enteng gak? Apa yang kemarin ya? Copy Linux Pokoknya ada tuh Nah, ini kayak gini-gini enteng nih Coba apa ya Lightweight Linux distro Nah, lihat disini dah Best lightweight Linux distro 2023 Kalau Ubuntu namanya LUbuntu Mana nih? Tadi mana nih? Ini chatnya gue Ini Pakai layar ini soalnya Ini ada Anti-X Ada Bunsen Lab Ada Linux Lite Jadi ada banyak sih Kalau Ubuntu Yang turunannya Ubuntu Namanya LUbuntu Itu Lightweight Ubuntu Itu enteng Ini ada LXLXLE Jadi ada banyak sih Ini Proteus Siapa lagi? Pupi Linux Nah, masukkan Jadi, silahkan dilihat Silahkan dicoba Gitu ya Oke ya Oke, sambil ini Mana sih tadi chatnya gue? Kok hilang? Oke, chat saya Taruh di sebelah sini Biar bisa melihat Oke, balik ke kuliah Kuliahnya sudah bisa diakses Di sini Keywordnya 2023-1 Big Data Data Analysis Passwordnya ITTS 2023 ITTSnya Haru besar 2023 Nyambung semuanya Silahkan register Silahkan kerjakan quiznya Sampai UTS UASnya dikerjakan Silahkan dikerjakan dalam waktu Satu minggu juga boleh Kalau sudah selesai Yaudah Dapat nilai Beres Gitu aja Oke Sekarang kita masukin Jadi kira-kira gini ya Kuliahnya yang ini Big Data Data Analysis Kemudian passwordnya sudah Bisa di-search di sini Kalau mau nomornya Nomornya 75 Sebenarnya Jadi masukin kuliah apa aja Ganti aja nomornya 75 Akan masuk ke kuliah ini Gitu Nah, sekarang Kuliahnya Secara umum Ada tentang Big Data-nya dulu Kemudian data analysisnya Big Data cuma satu modul Kemudian sisanya data analysis Cuman Jadi nanti tentang konsep Data Science itu apa Nah, ada tiga bahasa yang dipakai disini Orange Sampai sini Orange Oke Kemudian ini Cuma saya tulis berbentuk materi aja Tapi gak akan dipakai Yang R Silahkan dibaca-baca Gak dipakai Saya belum berani ngajarin yang R Python Keras Tensorflow Materinya ada semua Cuma kalau diajarin Takutnya pada gak lulus Itu aja sih Itu aja sih Jadi yang Saya akan ngajarin Pakai Orange Supaya Anda bisa ngerti Filosofinya dulu Yang lainnya Silahkan belajar Ini bisa belajar sendiri Harusnya Bu Tuti Segala macam Itu juga ngajarin yang R Python Keras dan sebagainya Oke Sebenarnya gak susah Cuma kalau gak dapet Filosofinya Ini jadi susah Jadi saya lebih cenderung Ke filosofinya Supaya dapet Soalnya kalau Python Keras dan sebagainya Itu lebih ke skill Gimana codingnya Titik koma dan sebagainya Tapi kalau gak punya filosofinya Gak akan bisa Ke Python Tensorflow Keras dan sebagainya Gak akan bisa Jadi ya Jadi ada Ada empat Apa ya Bahasa lah Orang bukan bahasa Jadi ada empat Tool yang bisa kita pakai Orange R Python Tensorflow Keras Eh 5 Sebetulnya Tensorflow Keras itu Pakainya Python Orange juga Pakainya Python Jadi semuanya Python Sih dasarnya Kecuali yang R Nah sekarang Saya akan fokus Ke Orangnya dulu Orang itu Makhluk apa Silahkan ambil Disini Ntar Orangnya Saya akan banyak Pakain orange Ntar Karena gampang banget Kalau punya waktu lebih Saya akan coba Masuk ke yang lain Kalau waktunya lebih Mungkin di akhir semester Tapi ya Orange itu apa Orange Data Mining Eh Salah Iya benar Jadi kalau Ngelihat Kita masuk gambarnya Ini kalau ada pertanyaan Silahkan Ini programmingnya Kayak gini banget Ini programmingnya Kayak gini Ini programmingnya Jadi grafik banget Lawannya Orange Adalah Rapid Miner Cuman Masalahnya dengan Rapid Miner Dia pakai Lisensi Pakai license Pakai duit Kalau orange Tidak pakai duit Jadi lebih enak Buat dipakai main Oke Jadi Mainnya sangat Kayak gini Ini programmingnya Kayak gini banget Jadi enak banget Konsekuensinya Ini bagus banget Buat nanamin Filosofi Cara berpikir Oke Ini orange Nah terus R Python keras Silahkan dilihat Lihat Semuanya Comment line Rata-rata Pentaho Belum pernah coba juga sih Pentaho Belum pernah coba Kalau buat saya Kalau buat saya Cobain aja Yang masalah Kalau harus bayar Itu aja Menarik tuh Community nya free ya Kalau orange Gak ada community Semuanya free Sama sih Rapid Miner Juga kelakuan Sama dah Ya dicobain aja lah Kalau pakai yang free nya Bisa Jadi Seringkali Waktu kita analisa Yang masalah sih Oke Bagaimana sih Jadi kira-kira itu Orange ya Oke Sekarang saya masuk Ke Jadi tool yang kita pakai Orange Dalam waktu Satu semester Ini materinya Kita akan bahas Soal data mining Terus contoh-contoh Segala macam Cuman kayaknya Ini harus Saya bakal loncat-loncat Soalnya nanti Waktu visualisasi Visualisasi data Masuk ke data mining lagi Nanti ada visualisasi Nanti ada visualisasi Modeling Evaluate Unsupervised learning Text mining Image analysis Network Time series Nah Di time series ini Paling susah Paling berat Karena time series itu Kita Nganalisa data Yang berubah terhadap waktu Kalau yang lain Rata-rata Datanya tidak berubah Terhadap waktu Kalau time series Contoh yang paling Sering kita lihat adalah Internet of things Itu time series Terus misalnya Harga Saham Time series Harga Yang fluktuasi-fluktuasi Kayak gitu ya Harga saham Udah gitu Bunga bank Terus Pokoknya itu Semua time series Dan itu Buntunya batu Gara-gara pentaho Iya Harga kripto Ini si dan itu Mainannya kripto Ya itu time series juga Jadi Time series Seru Cuman Susah Maksudnya Susah buat dapet Prediksi yang presisi Kira-kira gitu Oke Sekarang kita mulai Masuk ke Jadi ini yang akan kita Bahas ini Kira-kira Satu semester Yang lain Gak beda jauh sih Sebenarnya materi Yang lain dengan Yang ini gak beda jauh Yang Ores gak beda jauh Cuman bedanya Nanti sintaksnya beda Sintaksnya aja yang beda Cuman Ini kan ada time series juga Ada text processing Sentimen analisis Sama Disini juga ada di Ores Semuanya ada Cuman nanti sintaksnya beda Perintahnya lebih banyak Tidak-kira kayak gitu aja sih Tapi filosofinya sama Oke Nah sekarang saya akan masuk Pelan-pelan ke Coba Big data Oke Kalau big data segala macem Paling gampang Cara berpikirnya Gini lah Cara berpikirnya kayak gini dah Masuk ke data Dot go dot go dot id Ini adalah Big data nya republik indonesia Oke Jadi ini cita-citanya Cita-citanya Cuman orang yang operasiinnya Kayaknya urusannya seru banget nih Urusan satu ini Jadi cita-citanya Republik ini punya big data Ada data dot go dot id Kemudian ada Misalnya Di DKI juga ada Apa yang namanya ya Satu data Coba Satu data Nah KKP punya satu data Semua ratatan namanya satu data sih Ada menko Menko operasi UMKM Jadi semua Pengen punya seperti itu Big data Jadi mereka Mengarsip semua data Kemudian pengennya Kita bisa nganalisa dari situ Tujuannya buat apa Tujuannya Jadi ini kalau di level Kementerian Lembaga ya Jadi mereka Ngumpulin data Cuman nyebelin nih Ini gue kasih tau dulu masalahnya Ini contoh Contoh Kita contoh Masuk ke provinsi Misalnya provinsi Bisa gak di Oke Saya masuk Kita masuk kategorinya DKI DKI Misalnya ya DKI Kok gak bisa Ya Kejadi all semua Kok gak mau berubah Begitu deh Bingung Ini saya sembarangan aja Saya klik ya Ya gak mau Kok gak mau Ya Menunya gimana sih Eh Oh harus di enter Multiple value Ini Jadi kita Ceritanya kayak gitu Udah gitu Kita bisa ngambil datanya Nah Jadi mereka Kayak BP BPS yang dilakukan Sekarang Di DTS ini Mereka data entry Kebanyakan buat data entry Yang PR kita adalah Gimana Caranya nganalisa data ini sih Sebenarnya Oke Jadi Republik punya satu data Ini banyak Oke udah Satu datanya udah kebayang Nanti kita bisa ngeliat Archive datanya Terus kita bisa download filenya Kira-kira kayak gitu Cara mainnya Nah cuman yang nyebelin Bayangin filenya Bentuknya kayak gini Nyebelin banget kan Kita mau nganalisa kayak gimana Kalau kayak gini caranya Bentuknya PDF Kan nyebelin Ini bentuknya kayak gini doang nih Mampus gak lo nganalisa data kayak gini Kalau bentuknya file excel Masih gampang Jadi Mereka Belum tau filosofinya Gimana caranya kita nganalisa data Jadi yang ada Data dikumpulin Udah gitu Lu mau nganalisa Mampus Kalau data berbentuk kayak gini Kita susah nganalisanya Nganalisa Kalau bisa Bentuknya raw data Nah Kayak gitu Ini sama juga Di BPS juga sama juga sih Jadi ini contoh-contohnya ya Contoh-contoh datanya seperti ini Nah Nanti kita lihat data yang Data yang kerennya Ini bentuknya kayak gini nih Datanya udah jadi-jadi Kayak gini semua Kebanyakan bentuknya Data-data 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 nya udah Udah diolah gitu Yang di Yang dikasih ke kita Bagus sih buat ngeliat Cuman kalau kita mau Meroses data Manteng Kalau udah diolah kayak gini Kita gak bisa meroses Susah merosesnya Oke Kalau paling enak kita bisa Dapetin raw datanya Jadi saya ngomong beberapa kali Sama orang-orang Sono itu Boleh gak kita Dapetin raw datanya Soalnya kalau proses Dengan kondisi kayak gini Susah Ini udah kebayang Sekarang Coba kita lihat Ini ya Kita lihat Yang Yang Big data benernya lah Contoh paling gampang Big data adalah Google Maps ya Ntar saya lagi bingung Enaknya lewat mana ya Ngomongnya Soalnya ini Layar saya jadi kecil Atau saya cabut aja ya Biar ngegedein Ini berubah gak ya ntar Coba ini saya cabut Ini berubah gak Ini di zoomnya berubah gak ya Mudah-mudahan berubah sih Masih tetap prof Oh zoomnya tetap Yaudah Kalau di saya udah berubah nih layar Di layar komputer udah berubah Jadi lebih gede Yaudah ya Kita lihat ya Oke Ini Paling Jadi tujuan akhir dari semua ini Jadi big data pada dasarnya adalah Ngumpulin data Teorinya sih Datanya boleh sembarangan Formatnya Teorinya ya Teorinya boleh sembarangannya Tapi kalau kita praktek Di lapangan Lebih enak kalau kita format datanya Jadi datanya formatnya tertentu Berbentuk tabel Ada Apa sih Ada form-form Ada apa Ada kolom-kolomnya Misalnya nomor Nama Alamat Nomor telepon Segala macam Ada kolom-kolomnya Kolomnya standar Udah gitu kita ngolahnya lebih gampang Kalau Kalau Mau enak Kalau teori big datanya Kalau kayak log bisa Boleh Jadi kalau berbentuk log Sah Sah-sah aja bisa Dan itu yang dipakai juga Untuk Analisa Cyber security Cyber security kita masukin ke Apa Jadi ini ujungnya nanti Mainannya machine learning AI Deep learning Dan sebagainya Nah yang seru Adalah Kalau kita harus Analisa serangan Di dunia cyber Hari ini Serangan-serangan itu Semua traffic di internet Itu semuanya dienkripsi Karena kita makanya HTTPS Nah kalau HTTPS Enggak kelihatan Paket yang dibawa itu apa Informasi yang dibawa apa itu Enggak kelihatan Konsekuensinya kita harus Maikai machine learning Dan itu caranya Baca log Gitu ya Jadi kira-kira gitu Jadi log kita pakai Sekarang Oke Nah sekarang saya masuk Saya Jadi itu bentuk format datanya Teorinya Boleh sembarangan Tapi prakteknya kita Sebenarnya lebih enak Kalau ada Templatenya Ada Ada Struktur datanya Lebih enak Oke Yang jadi masalah Kedua adalah Seringkali kita Kita gak tahu Apa ya Fitur ya Apa yang mau diekstrak Contoh Ini contoh Paling gampang inilah Nah Ini saya Ngekstrak lalu lintas nih Ini kita bisa lihat Lalu lintas Ini kan kita Nah ini kan Apa ya Dia bisa tahu Oh lalu lintas disini Warnanya hijau Berarti lancar Disini warnanya merah Sampai kebonjeruk Eh kebonjeruk apa ya Bener kebonjeruk ya Oh kebonjeruk yang sebelah sini nih Kebonjeruk Ini kebonjeruk Ini Merah sampai kebonjeruk Mampus lu Macet Sebelah sana Ini di Jakarta Di Ancol Segala macam Macet nih Oke Nah Ini Ini adalah Klasifikasi Jadi salah satu fungsi utama Dari Mainan kayak ginian Adalah kita melakukan Klasifikasi Nanti fungsi yang kedua Adalah Dukun Kita mau nebak Apa yang akan terjadi Jadi cuman dua hal itu aja Tolong diingat di kepala Bahwa tujuan hidup Dari data analis Big data ini adalah Telat lu Nih Oke ini Ntar ini ada Mahasiswanya dateng soalnya Ini layarnya geser Layarnya geser situ aja Biar kelihatan Tidak 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 apa-apa Ngapain Pakain ini aja Bisa lu lihat Ini digeser Sikbal ya Ini kuliah private Matin aja udah Udah Jadi tujuan hidupnya Tolong diingat Tujuan hidupnya dua ya Satu Klasifikasi Satu Dukun Prediksi forecasting Istilahnya bahasa Inggrisnya kayak gitu ya Prediksi forecasting Tapi kalau bahasa Indonesia Namanya Dukun Oke Yang ini klasifikasi nih Oke yang satu lagi Dukun Jadi nanti kalau kita Dan ini terjadi buat IOT Buat ekonomi Buat apa Sama aja semua Urusannya cuma dua Klasifikasi sama Dukun Pertanyaannya Coba chatting gue mana tadi chattingnya Oke Coba pertanyaannya Bagaimana caranya Google tau bahwa jalannya macet Dari mana dia tau jalannya macet GPS Ini yang di zoom So ketik Dari Android Oh iya dan itu Si Dhani menjago dia Lu gak boleh ngomong Dari orang-orang laporan ke Google Handphone orang yang lapor ke Google Orangnya gagal lapor Handphone yang lapor ke Google Posisinya ada di mana Jadi Proses Yang namanya Big Data Big Data adalah Data gede dikumpulin Data gede dikumpulin Itu namanya Big Data Kemudian kita melakukan Klasifikasi dan forecasting Dari data yang besar yang kita kumpulin Kita bisa melakukan Klasifikasi sama forecasting Oke Dan ini Handphone kita Mudah-mudahan gak pada Ini ya Gak pada sakit hati Handphone kita Ngelaporin ke Google Si posisinya ada di mana Sebenarnya Sebenarnya kayak gitu Nah sekarang Coba kita lihat Kenapa bisa sampai seperti itu Kita bisa lihat Si sebenarnya dari lini masa saya Ini Lu lihat Lini masa masing-masing Bisa kelihatan Bahwa sebetulnya Handphone kita lapor sih Ke Google Ini Nah ini kelihatan Saya kemana aja Kemarin ke Mekah Ini kelihatan Ini di Mekah Medina Oh kan Ada titiknya Coba Kelihatan gak Coba Ini dimana nih Posisi Wih terbang Mantap kan Ini posisi ada dimana Yang disini Oh ini mah disini Wah ini handphone Bukan handphone gue Ini mah Oh disini kali Oh iya Tuh kan Ini kan Di Di Madinah nih Di posisi kelihatan di Madinah Oh no kagak bohong Ini di Madinah Muter-muter Kagak jelas Kayak orang gak elok Muter-muter Kayak gitulah Jadi kita bisa ngeliat Kemana aja ya Eee Jalannya Nah Intinya dari Yang naik big data Adalah ada proses Jadi ujungnya adalah Klasifikasi Sama Eee Prediksi Atau dukun Di belakangnya Adalah mata-mata Semua Apa kayak gitu Oke Contoh yang lain Kita lihat contoh yang lain Eee Contoh yang lain Inilah Contoh yang lain Saya masuk ke toko online ya Bukalapak Bukalapak Eh kecilin Ini Bukalapak Saya masuk juga ke Ini bisa digeser gak sih Oke Saya masuk lagi ke Tokopedia Oh toko ijo Ini ada iklan di Bukalapak Ada iklan di Tokopedia Oke Iyalah Cepat 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 Ini Iklan Ini Tokopedia Kenapa lemot pisahnya Ya udah Bukalapak aja dah Tokopedia Lemot Ini ada iklannya Ini kelihatan Iklannya Onoma Arduino banget ya Semuanya elektronik Buat di solder Kalau location-nya off Lapor apa Dia menilokasi ke Google Kalau location-nya off Sebetulnya Ya udah Dia gak lapor ke Google sih Gitu ya Tergantung handphone-nya lah Kalau handphone-nya bandel Lapor Oh Tokopedia.com Oh ya Dua toko RG Salah disitu kali ini Oh bener Pertanyaannya Pertanyaannya disini ya Ini kelihatan ada iklan kan Pertanyaannya Iklan setiap orang Sama atau beda Silahkan ditulis di chat Iklan setiap orang sama atau beda Beda Oke beda Semuanya tahu Iklannya beda setiap orang Oke Gimana caranya Si toko online Bisa membedakan Iklan setiap orang Dari pencarian kita Dari pencarian Histori ya Cookies Rekomendasi pencarian Pernah beli apa di toko Ya oke Jadi Histori apa yang kita cari Histori apa yang kita Pernah beli Itu Dicatat sama tokonya Kemudian Kita bisa melakukan Klasifikasi Bahwa Ono sukanya ini Waktu nyatat Itu namanya Big data Jadi big data Sebenarnya sederhana aja sih Apa yang kita catat Ditumpuk di folder Di file sana Namanya big data Cuma gitu doang sih Beres ya Dan itu dibutuhin Supaya kita bisa melakukan Klasifikasi Sama kita bisa Bisa forecasting Tujuannya klasifikasi Kalau di toko online Tujuannya jelas banget Tujuannya buat Masang iklan Supaya iklannya disesuaikan Dengan apa yang Ono suka Dan itu Kalau kita ngomong sama orang-orang startup Itu namanya Customer experience Atau user experience Atau customer journey Supaya orang merasa nyaman Dengan platform yang dia operasiin Supaya platformnya cocok sama orang Kadang-kadang kita bilangnya Personalize Dipersonalisasi Supaya platformnya cocok banget sama si user Supaya cocok kita harus melakukan Mata-mata terhadap user tadi Supaya cocok Beres ya Jadi ini sama aja sih Jadi ini perhatiin Ini mata-mata Ini mata-mata Ini juga mata-mata Sama semuanya mata-mata Beres ya Kita lihat lagi yang proses mata-mata yang lain Saya kebetulan juri Di satu Indonesia Award Oke Lemot Desain Saya akan buka Saya pengen ngasih lihat Karyanya si Siapa namanya Karyanya Yoga namanya Berarti UX hasil dari Spike Benar UX itu user experience ya Itu hasil dari mata-mata Emang Lu pada gak tau ya Prosesnya mata-mata sebenarnya Cuman teorinya aja Wah Customer journey lah Customer experience Padahal si belakangnya mata-mata Semua bohong banget lah Beres ya Nah sekarang saya akan masuk ke Satu Indonesia Award Oke Satu Indonesia Award Satu Indonesia Award Satu Indonesia Award adalah Award yang dikasih ke Orang Indonesia yang umurnya Di bawah 35 tahun Dan inspiratif Ini masih Udah Belum 35 kan Oke Ini udah dibuka Akan ditutup Agustus Tolong kalau kenal Onak-anak teman-teman Yang inspiratif Umur di bawah 35 Silahkan dimasukin Ke Satu Indonesia Award Ya inspiratif tuh Artinya Jadi contoh yang luar biasa Banget Nah ini contohnya Adalah Oh ini jurinya Kalau ini mah juri Ini jurinya Saya kasih lihat jurinya ya Ini Billy Boon Pak Boy Budian Ada Profesor Emil Salim Udah tau gak dia siapa? Gak tau ya Bekas menteri Jamannya Soeharto Ini Pak Vasli Eh ada Oh no ya Yang penting yang sebelah kanan nih Ini yang selalu bikin Salah fokus Oke Dan Dian Sasro Tapi Pak Bu Nila Muluk Bekas menteri Ini menteri Ini wakil menteri Pak Vasli wakil menteri Kalau ono Penjahat Oke Dian Sasro Bikin Salah fokus Tapi yang penting bukan itu Adalah Kisah penerimanya Ini orang-orang yang dapat Menerima awardnya Dan mereka Ini umur Semua di bawah 35 ya Umur di bawah 35 semua Ini contoh yang inilah Ini Ini namanya Siapa? Paundra Nur Baskoro Yang dia bikin adalah Ayoti Buat tambak udang Kenapa dia bikin? Dia bukan orang Bukan Dia bukan orang elektro Dia bukan orang kronatika Dia orang pertanian Tapi Bahwa pertanian-pertanakan lah Dia mainnya udang Dan udang itu bahaya banget Kalau sampai Kualitas airnya Tidak bisa dikontrol Dia ruginya miliar Supaya dia Tidak rugi miliar Dia kontrol Kualitas airnya PH-nya berapa Makananya berapa Sekala macam Di kontrol Kontrolnya pakai apa? Tidak mungkin pakai manusia Kontrolnya pakai IOT Jadi dia bikin itu sih sebenarnya Oke Cuman ada yang lebih keren dari itu Kalau IOT masih biasa-biasa Buat saya sih Yang keren tuh Si Yoga Yoga tuh 2000 berapa? 2020 kali ya Coba kita lihat juga Benar gak ya? Ini Yoga I Gede Matre Yoga Pratama Pelacak ikan Berbasis navigasi Mampus Itu aplikasinya Bisa diambil disini Oke Namanya Fisko Bukan Kalau kita kan Taunya Gojek Ini bukan Gofish Fisko Nah ini Fisko Nah ini Fisko Kode Indonesia Ini keren nih Aplikasi keren banget Jujur Juri yang lain gak ngerti sih Juri yang lain gak ngerti Saya ngerti Coba disini ada Contohnya Nah ini ya Dia Ini kelihatan Pulau Bali ini kelihatan Kan ini Sanur nih Airport ada disini Ini Ini Pantai Kute Sanur sebelah sana Nah Yang dilakukan oleh Yoga adalah Dia bikin aplikasi Fisko ini Ini bayangin cara berpikirnya gini ya Bayangkan Nelayan adalah Kelompok Peter Ya pokoknya orang yang dapat dari Hewan ya Ikan dalam hal ini Ini adalah kelompok Yang nyari ikan Yang paling miskin di Indonesia Kan nelayan rata-rata Nelayan tuh miskin Susah Dan untuk nyari iklan Dia harus ngabisin bensin Kapalnya dia Buat muter-muter nyari ikan Kalau kita bisa Ngehemat bensinnya Kalau kita bisa nunjukin nelayan Hari ini ikan ada dimana Itu nelayannya Terima kasih banget Aplikasi yang dibikin yoga adalah Dia bikin aplikasi Supaya nelayan gak usah nyari-nyari Waktu dia melaut Biasanya mereka melautnya kan sore Dapet mancingnya semalaman tuh Di laut malam Nah Kalau udah dapet Dia balik Tanpa perlu nyari Berarti dia bisa menghemat bensin Kalau dia bisa menghemat bensin Ongkos produksi ikan Jadi turun banget Nah Itu aplikasi yang dibikin sama yoga Oke Dia intinya Dia sebelum waktu nelayan Turun ke laut Dia akan nunjukin Ikan Tuna ada dimana hari ini Ikan Apalagi ada dimana hari ini Kira-kira kayak gitu Pertanyaannya Silahkan tulis di chat Gimana caranya Si aplikasinya yoga Tau ikannya ada dimana Mampus gak lu pada Coba Yang ahli-ahli IOT Gimana coba Taunya ikannya ada dimana Mati lu pada Kebayang gak Pusing gak Dari musim Dari mana musim Ini ada di handphone loh Aplikasinya ada di handphone Dia tau Data pangton Penginderaan Jerak jauh satelit Ya Salah Emang ada satelit pangton Tapi udah mulai dekat Pakai sonar Baru pasang banyak sonar Salah Yoga bukan orang Bukan orang Bukan orang Kaya Gimana caranya dia bisa Ngeliat segitu gede Tanpa duit Keren gak Ini main Saya kasih tau rahasia dulu ya Ini mainnya big data banget Sama persis Seperti Google Map Atau sebelum jawab ini Gue kasih liat Google Map lagi ya Ntar pertanyaan dibalik Ulang lagi Ini Google Map Lakukan mata-mata seperti ini Oke Dia bisa Nah Fatur bener Sensor jarak jauh Ini Fatur bener Cuman Sensornya lewat satelit Jadi Campuran antara Fatur Sama Danik Oke Saya balikin ke sini dulu ya Ke Google Map Kita lihat proses Melakukan Perdukunan Ini Google Map Kita akan melakukan Perdukunan Ini Oke Sorry Saya akan nyari Tangerang Ini dari Tangerang ke Jakarta Ih kenapa jauh banget ya Kita bikin jalan Dari Tangerang ke Jakarta Ini bisa dikecilin Gak sih Nih Nih Contoh Ini dari Tangerang ke Jakarta Oke Ini jam Berangkat sekarang Sekarang dia jam 8 3 4 Kalau berangkat sekarang Sarannya dia Dari Tangerang Masuk ke Tol airport Lewatin Ke arah Ancol Tapi gak usah sampai Ancol Langsung masuk ke tol Dalam kota belok sini Pilihan yang lain Yang lebih horror adalah Kok bedanya cuman 6 menit ya Beda cuman 3 menit Bisa lewat sini juga Oke Jadi bisa lewat Ancol Kalau berani mati Oke Jadi jalannya kayak gitu Ini sekarang Kalau mau melihat Kemampuan Google Map Jadi dukun Caranya gampang banget Nih Berangkat pada Ini masih sekarang Oke Ini mulai prediksi Eh salah Eh salah Klik Eh kok gak bisa Balik sih Eh Ini gimana caranya Ini dia Supaya keluar Oke Oke Ini jalurnya ya Tolong lihat Macetnya disini ya Macetnya disini Ini hari Kamis tanggal 9 Saya rubah ke hari Besok Jumat Ini berubah nih Macetnya berubah ya Hari Sabtu Macetnya lebih Gak ada macet Hari Sabtu Hari Minggu udah pasti kosong Hari Minggu kosong Hari Senin Kita lihat Senin Macet lagi Tapi macetnya beda sama hari ini ya Ini kan belum kejadian Tapi si Google udah bisa prediksi Kayaknya bakal macet disini jam sekian Pertanyaannya Kok Google tau macet disitu Dari mana dia tau Nah Ini yang yang di Yang di zoom Jawabannya apa ya Kok dia tau Macet Yang di zoom Gak apa Dia jawab Ini keluar gak sih Zoom gue Gue keluar kayaknya Data history sebelumnya Ya betul Jadi dari data history Dia bisa tau Kira-kira bakal Kalau hari Sabtu Bakal macet dimana Hari Minggu bakal macet dimana Jam sekian akan macet dimana Itu dari data sebelumnya Jadi itu fungsinya big data Big data adalah Kumpulin data Supaya kita bisa melakukan Prediksi ke depan Kira-kira bakal kayak gitu Ini juga sama juga Disini Ini juga sama Dia makanya big data juga sama Ini juga iklan juga sama juga Makanya big data Semuanya main big data Kumpulin data Terus klasifikasi Atau prediksi Oke Nah sekarang yang ini Yang khusus buat ikan Ini Si Siapa tadi Fatur ya Fatur udah tau tuh dia Datanya dari BMKG BMKG Amerika Bukan Indonesia BMKG si ada Cuman BMKG tidak sekaya Amerika Kalau di Amerika Ini kan BMKG Kalau di Amerika adalah NOA NOA National Oceanic Atmosphysic Administration Dan mereka punya Satelit Mereka punya satelit Coba kita lihat gambarnya NOA Ini satelitnya NOA Fungsinya buat apa? Buat ngukur cuaca Ngukur laut Arus Suhu Dan sebagainya Jadi dia bisa ngeliat Kayak ginian Dia buat bukan satelit Komunikasi Dia satelitnya sensor Jadi urusannya mata-mata juga Sama sih Sensor Cuman yang dimata-matain Namanya Suhu Namanya Arus Yang namanya Awan Apa segala macam Dari situ kita bisa Ngeliat Kondisinya seperti apa Sensor itu juga dipakai Sama BMKG Ada disini sih Rain Viewer Kalau mau ngeliat hujan Saya hobinya ngeliat hujan Soalnya takdut kehujanan Nah ini kita bisa lihat hujan Sekarang ada di Ini kita bisa lihat Jam Delapan hujan Awannya dari utara rupanya Awannya dari utara nih Ini radarnya ada di Kemayoran sih Kalau mau tau Radarnya BMKG Buat ngeliat ini Kalau ini pakai radar Bukan satelit ya Dia pakai radar Radarnya ada di Kemayoran Jadi kita bisa ngeliat Pergerakan awannya Seperti apa Dan kita bisa lihat Hujannya kapan Dan kira-kira selesai kapan Ini juga sama Oke Nah sekarang Dari satelit NOA ini Kita bisa lihat Sea Temperature Map Kita bisa lihat Apa Suhu Dari laut Kita bisa lihat juga Arus Arus bahasa Inggrisnya apa ya Sea Current Map Velocity Kita bisa lihat arus Laut Oke Arus laut kayak gimana Suhu Dari dua informasi minimal Dari dua tadi Arus sama suhu Kita bisa lihat Kira-kira daerah mana Yang akan bagus Buat ikan tuna lah Ikan apalah Jadi semuanya dilihatnya Maka Kayak ginian sih Nah Ya National Oceanic Atau National Oceanic Nah Dua makhluk ini Ya sebenarnya bisa Macem-macem sih Dari informasi-informasi Seperti ini Kita bisa Nanti prediksi Ini Nah yang seru dari NOA tadi Data ini bisa di download gratis Si NOA cukup gila Datanya dia download gratis Dari situ kita bisa Jadi IoT nya Bukan internet of things biasa IoT nya pakai satelit Kalau kita kan IoT nya pakai Arduino Ini IoT nya pakai satelit Udah gitu Jadi sensornya satelit Kita punya data Kita bisa memprediksi Hasil karyanya adalah Yang ini Ini keren Makanya waktu Saya sebagai juri sih Saya ngerti Yang dikerjain sama ini Cuma juri yang lain gak ngerti Ono ngomong apa sih sama yoga Soalnya saya tahu Lu mainnya ini ya mas Dia tahu Oh iya pak gini-gini Jadi diantara semua Pemenang Satu Indonesia Award Yang bermain dengan IoT yang gilanya Itu yoga Yang lain belum sampai level Yang yoga Kalau yoga udah prediksi soalnya Kalau yang lain lebih Monitoring Monitor aja Kemudian dia mengaktivasi Ini ya Dia belum saya prediksi dia Misalnya dia monitoring suhu Terus dia mulai ngerubah Apa Arus airnya Apa Makanannya diaktifin Supaya udangnya gak mati Jadi yang Ada dua sih Yang dapat udang Ada dua Dua-duanya sama IoT buat udang Jadi IoT udang Laku keras Soalnya udang Bisnis miliardan Kalau sampai mati Dia ruginya miliar Makanya udangnya Dipertahanan banget Terus ya Nah ujung dari semuanya Adalah Ini Ujung dari semuanya Saya masuk sini Saya masuk sini Entar Mana sih PQR DTS Kalau gak salah sini Riset mana riset Penelitian Oh sorry salah Riset Ini dia Jadi saya diminta Sama BPK Ada dua sih BPK Tau BPK sama BPKP kan Tau gak BPK sama BPKP Gak tau BPK badan Pemeriksa Keuangan BPK Baran Pemeriksa Keuangan BPKP Sama aja lah Kira-kira Tapi Yang satu Ya Sama lah Kira-kira Nah waktu itu BPK Yang minta Jadi ceritanya gini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ini selama ini Yang diperiksa adalah Kuitansi Jadi kalau kita ada Kerjaan segala macam Dicek kuitansinya Lu Lu nyolong kagak Setelah dicek kuitansinya Berarti Kalau lolos Berarti aman Padahal Kejadiannya adalah Banyak yang bikin kuitansi Palsu kan Nah makanya sekarang BPK Sakit hati BPKnya bikin Yang dianggulisa Bukan kuitansi Tapi program kerjanya Jalan apa kagak Yang masalah dengan Program kerja adalah Kita tidak bisa Cuman meriksa Kuitansi doang Kalau program kerja Kita harus ngeliat Laporan Laporan pekerjaannya Komentar masyarakat Dan itu bentuknya Teks Bukan file excel Bukan angka Nah bayangin Kita harus Ngecek Teks Bukan file excel Bukan angka Nah Mulailah BPK Minta Tolong Bisa gak ini Dianalisa Pakai Machine learning Jadi machine learningnya Suruh baca laporan Suruh baca komentar masyarakat Di media sosial Apakah program yang dibikin ini Berhasil apakah gak Atau survei Kalau orang yang harus Ngerjain mabok Jadi caranya komputer Nah kira-kira Bentuknya kayak gini Ini Bisa digedein lagi Ini digedein dikit Nah bentuknya Kira-kira kayak gini sih Jadi sama semua Ini ada Objek penderitanya Ini bisa masyarakat Bisa Bisa Suhu Bisa cuaca Bisa apa Segala macam Di sebelah sini Ada sensor Sensornya Kalau tadi suhu Cuaca Segala macam Bisa IoT Tadi kalau di toko online Adalah history Kalau di Apa Google map Namanya Sensornya Handphone Apa ini Ada sensor Semuanya Ngumpulin data Ke big data Database Jadi ada Objek Sensor Masuk di data Sama aja Mau toko online Mau Apa Petak Mau Si yoga Bikin Apa Tracking buat ikan Apa sekalian Sama aja Semua kayak gini Kemudian kita Mainan Data analisis Machine learning Deep learning Atau AI Yang dikerjakan oleh Data science Atau data Analytics Ujungnya Cuma dua Prediksi Dukun Forecast Atau Klasifikasi Dan ini Dijadikan Masukan Untuk Keatasnya Kalau di Republik ini Presiden Atau Menteri Tujuannya Kira-kira Kalau Presiden Menteri Dari hasil Apa Analisa Mata-mata Ini Presiden Sama Menteri Kan Jadi tahu Kira-kira Rakyat Indonesia Puas gak Dengan program Pembangunan Yang ada Kira-kira Program Pembangunannya Cocok gak Dengan Masyarakat Ini Namanya Customer Experience Atau Customer Journey Atau Program Pemerintah Sama Aja semuanya Jadi apakah itu Startup Apakah itu Pemerintah Atau Apa Aja Sama Aja Siklusnya Cuma Ini Doang Bayang Jadi Mau disebut Big data Big data Cuma Ini Doang Supaya Data Banyak Dikumpulin Tapi Datanya Jangan Terlalu Canggih Mikirnya Datanya Bisa Berupa File Excel Kalau Datanya IoT Datanya Berupa File Text Juga Bisa Jadi Datanya Gak Canggih Canggih Amat Tapi Yang penting Yang paling Canggih Adalah Gimana Caranya Kita Analisa Supaya Keluar Datanya Dari Sini Kita Bisa Ngeliat Kedepan Seperti Apa Programnya Sampai Sini Ada Pertanyaan Gak Aman Ya Kebayang Kan Jadi Ini Mau Kuliah Big data Mau Kuliah Data Science Mau Kuliah IoT Sama Semua Kayak Gini Mau Nanti Masuk Startup Mau Bikin Web Ujung Kayak Gini Doang Kebanyakan Orang Ngutak Atik Di Ujung Sebelah Sini Orang Yang Di Sebelah Sini Orang Beda Gak Ada Hubungan Orang Kanan Sama Orang Kiri Padahal Harusnya Dihubungin Kanan Kirinya Supaya Bisa Nyambung Semuanya Jadi User Experience Akan Terjadi Kalau Si Pimpinan Manager Direktur Presiden Menteri Bisa Dapetin Data Langsung Dari Bawah Kebanyakan Dari Bawah Itu Masukin Datanya Ke Big Data Udah Gitu Diproses Sama Orang Orang Yang Rajin Yang Ada Di BPS Akhirnya Berbentuk Data Berbentuk Laporan Kayak Gini Kalau Dikini Kita Nggak Bisa Apa Lagi Kalau Mau Di Apain Paling Enak Raw Data Nah Baru Seru Urusannya Gitu Ya Jadi Semuanya Mata Mata Proses Semua Mata Mata Balik In Lagi Ke Sini Jadi Ini Proses Mata Mata Semua Ya Sudah Kebayang Mata Mata Sekarang Saya Kasih Lihat Kerjaan Isang Saya Biar Kebayang Si Ono Kerjanya Suka Isang Banget Ini Kerjaan Cuma Seminggu Bisa Masuk Kesini Keyword Nya JTQ Ono Ini JTQ Jurnal Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer Dan Informatika Di UAD Di Jogja Eh Salah Klik Yang Ini Salah 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 Yang Bawahnya Ada Comparing Machine Learning Human Oke Nah Kelihatan Ini Saya Maka Orange Tapi Disini Adalah Membandingkan Machine Learning Sama Apa Human Judge Judge Juri Juri manusia Di satu Indonesia Award Kenapa Saya bisa Kayak Gitu Soalnya Saya Juri Di satu Indonesia Award Dan Saya Bandingkan Antara Machine Learning Sama Juri Manusia Kesimpulannya Sederhana 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 Intinya Nih Di Average Judge Pre-Final Sama Random Forest Prediction Found To Be Reasonably Similar Jadi Kesimpulannya Doang Sih Satu Kalimat Doang Jadi Hasil Hasil Penjurian Oleh Manusia Sama Mesin Hasilnya Sama Gitu Sih Jadi Ceritanya Adalah Kalau Melihat Yang Tadi Ini Mana Satu Indonesia World Eh Bukan Mana Satu Indonesia World Ini Satu Indonesia World Ini Satu Indonesia World Ini Kalau Kita Lihat Kan Ada Mulai Tahun 2010 Ya 2013 Berarti Udah 12 Tahun Dan Bayangkan Mereka Waktu Masukin Data Berbentuk Tulisan Jadi Nanti Masukin Data Berbentuk Tulisan Kalau Mau Melihat Tulisannya Ada Sih Tapi Bahaya Nih Kalau Dilihat Bisa Loading Nya Bisa Horror Ini Tulisannya Saya Ambil Sembarangan Aja Ini Ini Bentuknya Kayak Tulisannya Tulisan Tulisan Kayak Gini Biasanya Ada Bentuk ada nilai biasanya di ujung nilainya ini ada yang ada harus saya cari file nilainya jadi ada nilainya jadi setelah setelah file ini kemudian dikasih file nilai Oke coba saya lagi cari yang ada nilainya Oh nih nih ada nilainya nih nilai ini nah ini ada nilai Oke jadi ada nilainya ini apa tulisannya terus ada nilainya Oke nilainya itu yang bikin yang ngasih nilai adalah juri-juri ini juri mana tadi nah ini juri-juri ngasih nilai jadi bayangkan ada tulisan ada nilai konsekuensinya karena tulisannya banyak masih masih ada nilai ini kayak soal esai jadi bayangin kalau udah ada pertanyaan esai kalau dikumpulin kita bisa tahu kalau tulisannya kayak gini nilainya berapa tulisannya kayak gini nilainya berapa dari situ kita bisa prediksi kira-kira nilainya kayak gimana ya beres ya dan itu dilakukan dan akhirnya saya bikin paper jurnal di sini bisa di download si papernya kalau mau ini 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 ada full full text PDF ini bisa download saya nggak akan download saya lihat file yang udah saya download aja disini kalau nggak salah Hai ntar ini PDF kalau nggak salah yang ini kalau nggak salah Hai media-media Hai udah download ya orang web urbuk isu teknologi tangso tts udah udah tts nulisnya sendirian doang ini kalau mau tahu paper ini dibikin dalam waktu satu minggu doang iseng satu minggu iseng kemudian analisa langsung jadi paper jurnal kayak gini bahasa Inggris udah sehat jadi kira-kira gini bentuknya kalau paper jurnal kayak gini ini cuman berapa halaman nih cuman eh kalau nggak salah tujuh delapan delapan halaman doang Oke bentuk jurnal kayak gini referensinya ada sekitar 43 kemudian udah delapan halaman dan jurnalnya curang banget ini saya source code saya masukin ini source code source code makai orange dimasukin ke paper jurnal terus ya kesimpulannya cuma satu kalimat tadi aja ya ternyata antara mesin sama manusia nggak beda jauh hasilnya Terus ya Nah ini contohnya kalau kita secara ilmuwan bikin keluarnya kayak gini kira-kira Terus ya Nah sekarang saya pengen jadi kira-kira ujungnya kira-kira kayak gini sekarang saya mau pengen ngasih lihat filosofi dibalik ini semua filosofi sederhana aja sih Oke nanti semuanya sama aja sih filosofi gini doang nanti kalau kita lihat python lah ngeliat orange lihat keras lihat sensor flow semuanya sama filosofinya filosofi cuma kayak gini doang sih Hai ke saya gedein Oke silakan siap-siap ngetik di chat Hai jadi nanti kalau kita lihat mau ngeliat pakai sensor flow keras python persamaan yang kita selesaikan masuk persamaan kayak gini ya bentuknya kayak gini doang AX plus B sama dengan Y Oke persamaan apakah ini nih pelajaran SMA udah pada lu SMA semua kan nih persamaan apa nih silahkan tulis di chat persamaan apakah itu enggak tahu juga deh aljabar dan itu salah yang bener live ya ini bagian dari bagian dari aja tapi ini persamaan linier ya kalau X kuadrat jadi di persamaan parabola kalau X soal linier beres ya Nah sekarang saya akan kasih contoh cara kerjanya si algoritmanya semua algoritmanya kerjanya sederhana banget jadi kalau kita punya data misalnya X sama dengan satu jenya tujuh Oke ini kita kasih training si persamaan kita kasih training jadi selalu yang namanya mesin learning kita harus ngasih training X1 y7 X2 y8 X3 y9 Oke pertanyaannya hanya berapa B nya berapa Hai silahkan dijawabannya berapa B nya berapa Hai A berapa B berapa Hai jadi ini proses pertama adalah training data training kemudian kita cek A dan B nya berapa Hai Sok A dan B berapa Hai bingung loh kalau dipelajaran SMA ini prosesnya namanya substitusi hai 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 udah lupa semua lo dasar hahaha parah dulu pasti matematika pada kerjanya ngapal Hai gampang ini memang asli gampang Hai hanya berapa B berapa Halo hai 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 halo 12345678910 Hai bisa jawab buset Hai le dan itu A1 B6 ya dan itu bener Hai Oke ini atas namanya training ini namanya model yang ini adalah model jadi di dunia mesin learning deep learning ada proses training data dulu supaya kita bisa dapetin model setelah kita dapetin model kita bisa melakukan klasifikasi atau prediksi sekarang kita melakukan prediksi prediksi kalau saya masukin X-nya 10 y-nya berapa silahkan ditulis y-nya berapa Hai X-nya 10 y-nya berapa gampang kok tiga 13 salah Hai Hai 16 Oke ini namanya forecasting atau dukun bersepulis ya kalau saya ganti yang sekarang X-nya 20 20-nya ini adalah dasar dari si data analis mesin learning deep learning segala macam dasarnya ini doang sih sebenarnya dasarnya adalah persamaan ini Indonesia persamaan AX plus B sama dengan Y kita kasih training data dapetin model dapetin model dapet model kita melakukan forecasting atau dukun sekarang kita coba rubah datanya sekarang datanya kita rubah pakai datanya pakai kata-kata nih sekarang Hai misalnya kata-katanya gini ya eh eh fatur anak pinter kata-kata 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 eh sorry X-nya kata-kata y-nya angka sekarang saya masukin misalnya saya sakit perut y-nya berapa nol nol tanpa saya tanya A dan B-nya berapa ya misalnya kayak jadi apa ya positif negatif ya ini kelihatan positif negatif kelihatan kalau yang positif satu yang negatif nol kan oke sekarang kita bisa lihat nih tanpa tahu A dan B-nya kita bisa langsung jawab dan ini yang namanya mesin learning kayak gini ini ya sekarang misalnya saya kasih yang lebih rumit dikit kita main cuaca nih sekarang Hai kita main cuaca nih sekarang misalnya set eh hasil pengukuran cuaca misalnya suhu eh adalah 30 sorry 32 derajat celcius humidity nya 20% cuacanya panas atau terang atau panas panas ya panas Hai suhu misalnya 15 derajat celcius humidity nya misalnya 70% hujan Oke datanya seperti itu data yang ada ya Oke tapi nanti datanya kan dasar banget udah tanya berbentuknya dua dimensi dua atau tiga ya dua dua dimensi lah jadi peta berbentuk peta kalau ini kan datanya satu titik doang nanti kan datanya berbentuk peta pertanyaannya kalau saya punya data juga suhunya 17 celcius ininya 80 persen kira-kira hasilnya apa hujan langsung tahu ya dan ini yang dipakai sama BMKG dan pagi kayak ingin kerjanya jadi dia akan ngumpulin data banyak eh tapi nanti dia lihat ada gerakan juga ya ada gerakan awan gerakan suhunya misalkan udara-udara panas kan bergerak nah kalau ini kan ini kita nggak bisa lihat gerakan karena ini satu di satu titik aja kalau si BMKG dia bisa melihat gerakan karena dia dua dimensi banget dua atau tiga dimensi tahu dah pokoknya gerakannya kelihatan ya udah kebayangan kayak gini ya jadi ini yang namanya eh data analis tuh bentuknya mainannya kayak gini ini banget ya ini dalam versi sederhana aja sih saya kerjanya yang sederhana aja lah males nih kalau terangin yang yee oke jadi dasarnya ini oke nah eh sensornya seperti apa sensornya ada di kuliah habis ini ada kuliah mikroprocessor saya kan ada kuliah lagi nah contoh sensornya gini dah kalau mau dipakai sama temen-temennya ono karena kita nggak punya duit kere kita pakai woki-talkie ini woki-talkie harganya sekitar 200.000-300.000 sekarang bofeng punya Cina ini modem bisa bikin sendiri harganya 100.000 apa 200.000 ini GPS harganya eh terakhir saya bisa dapat di Bukalapak harganya Rp40.000 GPS coba lihat sebentar coba iseng kemarin tadi kemarin dapet 40.000 geblek GPS Arduino jadi harganya parah banget nih Rp50.000 ya ini GPS boki harganya dan jadi GPS harganya geblek udah gitu ini bisa disuruh ngomong sama Arduino dan kita bisa tahu posisi dan ini bisa disambungin ke woki-talkie ini dan kita bisa tracking Oke jadi sensornya bisa kayak gini banget dan ini kita bisa lihat hasil akhirnya dulu ya nanti saya balik lagi ke sensornya jadi Pak yang namanya big data mainannya kayak gitu banget sih nah sekarang Coba kita lihat aprs.fi ini 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 di Jogja kita masuk ke Jakarta aja biar kelihatan lebih seru ini di Cikampek ada beberapa orang yang masang jadi operasional beneran ini sekarang kondisinya ini di Jakarta ada beberapa oh ini oh ini yang jadi relainya disini anak-anak ada disini rupanya Hai Wow Oke Hai Wesiwan SCC dipasang B3 biji kurang kerjaan banget Oke ini biang kroknya ada disini rupanya di di Tangerang Selatan banyak banget dia masang YB1TJ ini saya kenal semua sih orang-orang ini kemarin mereka ada di lantai tiga waktu kemarin ada Jambore on the air di ITTS mereka datang jadi orang-orang ini pernah kita tes dan khawatir cuman anda-anda gua kenalin lu pada enggak tahu bahwa ini orang gila dalamnya jadi mereka yang bikin perlatannya kayak gini bentuk alatnya kayak gini-ginian terus mereka pasang yang alat-alatnya kayak gini sensor-sensor dipasang di sini Oke eh saya kasih lihat yang cuaca ya kalau ini cuman posisi doang ini cuaca nih WX WX cuaca nih WX cuaca jadi dia bisa tahu temperatur humidity pressure Oke dan kita bisa melihat eh cuacanya kayak gini eh dari sini kalau kita punya banyak sensor kita bisa melakukan prediksi kedepannya arah anginnya gimana pergerakan suhunya kayak gimana semuanya bisa diprediksi semua sih sebenarnya jadi kita butuh banyak sensor sih sebenarnya kalau yang bener-bener banyak tuh di Eropa orang kayak gini banyak banget orang gila banyak bisa jadi mereka banyak nih ada ada berapa di sini ada 1234 ada empat weather e5 12345 weather sensor disini punyanya airport juga bisa kita lihat oke eh kalau ini cuman posisi doang biasanya dia cuman ketinggiannya berapa posisinya berapa deh jadi cuman gitu doang nih Hai tapi yang 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 gila-gila kayak gini bentuknya seperti apa sensornya sensor jadi caranya APRS weather eh bentuknya kayak gini nih ini kemarin teman-teman BMKG gondok sama saya soalnya BMKG harga alatnya 200 juta kalau ini harganya dibawah 2 juta jadi harganya 10% dari BMKG sakit hati BMKG 2 juta kita dibawahnya jauh gitu ya dan pakainya walkie-talkie abal-abal kayak gini dan anak-anak ini pada gila semua hari ini lagi pada main ke satelit sih sebenarnya mereka lagi mainan satelit oke barangnya ada di lantai sini ini sih sebenarnya ini belakang saya ada sebenarnya peralatan buat kayak gituan ada sih kalau mau dipasang cuman eh harus harus fokus hidup ya udahlah saya lagi sibuk ngajar nggak sempet nah ini kalau kita lihat mereka makanya Arduino juga sih sama Arduino terus dipasangin ke ginian semuanya pada ngoprek nyolder dan dan sebagainya ini weather lagi Oke beres ya jadi bentuknya kayak gini dan ujung-ujungnya sama aja sama yang kita lihat disini tadi Hai Sorry mana dia jadi sama semuanya jadi semua sensor big data machine learning deep learning data science ujungnya sebelah sini dan kita bisa balikin sebagai customer customer experience customer journey atau program pemerintah atau kita bisa ngasih lihat cuaca Oke ini kira-kira gambarannya kayak gini resya jadi alatnya bisa berbentuk hardware seperti Arduino dan temen-temennya IOT kuliahnya harusnya kuliah IOT kalau mau bisa ikut kuliah saya yang mikroprosesor nanti ada IOT nya juga disitu saya masukin cuman kuliah Hai ini ada pertanyaan dari radiusnya karena kalau weather itura Hai bukan radius ya kalau weather kan di titik itu doang jadi nggak ada radius kosi weather sih titik itu kondisinya gimana jadi kita perubah pasang banyak sensor kalau radius radius pancaran walkie-talkie nya sih kalau pancaran walkie-talkie nya tuh sekitar 10-15 km kalau pakai walkie-talkie seperti itu dikasih antena yang agak taruh antena di luar ya itu bisa 10-15 km kalau pakai antena kayak gitu cuman kalau kita pakai relay relaynya gila nih saya kasih lihat yang relay gebloknya jadi kalau sensor itu di titik itu sensor ya sensor titik itu aja nah untuk ngirim datanya kita pakai walkie-talkie soalnya kalau kita pakai internet pakai pulsa kalau pakai walkie-talkie kita nggak pakai pulsa jadi kita rata-rata pakai walkie-talkie sih soalnya kita tidak pakai pulsa dan walkie-talkie harganya ini murah 200-300.000 kalau nggak percaya kita cek aja di online sekarang kita cek ya Hai bofeng Hai bau bau feng eh hati nah itulah nih tuh 200.000 perakan yang bagusnya 300.000 kali jangan enggak usah dibeli pokoknya sekitar seginilah 200.000 dapet yang abal-abal yang on-on saya belinya segitu juga sih jadi kita udah mainnya udah kayak gini doang sih walkie-talkie yang belum on beli jadi nah kalau teman-teman saya udah gila sekarang mereka pada bikin satelit 8a A3 A2 A2 ini satelit yang dibikin sama 8 sama kita-kita horary nih satelitnya coba kita nih satelitnya udah muncul ada di atas kondisinya sekarang Coba kita lihat waktu ini waktu bikinnya nih waktu bikinnya nih waktu bikinnya nih waktu bikinnya ini bikinnya kalau mau tahu bikinnya ada di Bogor Ranca Bungur kalau anda mau iseng banget kalau saya saranin bisa nongkrong di tempat mereka sih magangnya ini lokasi di Bogor Ranca Bungur jadi enggak jauh disini sekitar sejam kali ya nyampe lah Ranca Bungur Bogor ini ini waktu bikinnya Oke nah sekarang waktu makanya Hai horary eh lapan eh HT coba Hai nih dia nih nih yang nah ini yang sama semua ini kayak gini-gini nih yang ini jelek bisa enggak enggak yang ini semua ya Hai nih waktu makanya kayak gini bentuknya jadi ini dilihatan woki-talki HT terus ada antena kayak antena TV kayak gini ini dia saat ini bukan satelit kayak satelit Palapa kalau saat-saat Palapa kan di satu tempat dia geostasioner jadi dia satu titik nggak kayak enggak gerak padahal dia gerak ikutin bumi jadi kecepatan satelit sama kecepatan bumi sama kecepatannya kalau ini kecepatan satelit lebih cepat daripada kecepatan bumi jadi dia kira-kira kecepatannya sekitar berapa ya 7 kali kecepatan bumi jadi cepat banget tuh satelit di atas biasanya lewat sekitar 15 menit doang Hai nah cara nembaknya kayak gitu ini ada lagi nah nih lagi pada nembak satu satelitnya dan kita komunikasinya sampai ke 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 mana sih doanya ke Australia ke jadi karena satu tinggi dia pakai woki-woki kita bisa sampai Australia sampai ke Filipina segala macem bentuknya kayak ini mah lagi nah kayak gini nih adanya kayak gini dipegang pake tangan doang sih tapi ada yang enggak usah dipegang tangan sih bukannya lagi di atas puncak gunung gaya lu pada gitu nih orang-orang gila semua nih Mas kalau mau tahu mah para penjahat kayak gini cara mainnya ini nggak pakai pulsa ya tidak pakai pulsa Hai gitu Hai ke nah ini eh kalau kita mau tahu satelitnya posisinya ada dimana bisa tracking satelit Oskar ini dia Hai n2 yang kioscar ini orang Amerika yang bikin Oskar adalah orbiting satelit kering amati radio kira-kira gitu ininya nah kita harus cari satelitnya namanya 8a2 8a2 ada dimana 8a2 kita coba cari 8a2 search media tracking satu satelit namanya 8a2 Oh dia ada di sini 8a2 sekarang kondisinya ada di atas Pasifik baru lewat Indonesia eh dan kita nanti kita harus harus ngitung nih kira-kira jam berapa akan lewat lagi jadi saat ini gerak terus eh ini lagi gerak kelihatan digerak dikit ya Hai cepatnya tinggi banget sih eh kalau kita nanti kita bisa tahu kalau posisi kita dimana arah antenanya kayak gimana kelihatan nah durasinya 14 menit kira-kira durasi kita bisa ngelihat satelitnya dari permukaan bumi sekitar 14 menit doang kalau nggak ada bangunan kalau ada bangunan ya ketutup jadi soal radius tergantung relay yang kita pakai kalau kita udah main satelit seperti ini radiusnya bisa sampai antar negara kalau pakai satelit tapi kalau pakai relay ada kita punya relay di Tampung Rauk radiusnya sejauh barat kayak gitulah sampai Banten lah ada kita ada dari Tampung Rauk jadi kita bisa jaraknya jauh eh oke Hai ini frekuensi yang dipakai ditulis untuk mancar ke satelit frekuensinya ini kita monitornya di frekuensi ini Oke terus kita pakai modenya 1,2 AFSK ton sekian masuk satelit kira-kira kayak gitu ini bisa dimonitor pakai woki-talkie doang sih jadi monitoringnya pakai kayak gini doang woki-talkie aja tapi kalau kita udah mainan data kita harus sambungin ke komputer sih itu ya beres ya jadi mainnya kayak gitu Oke jadi alatnya saya cuman eh ini dia alatnya ada cuman seperti ini sih Hai ada yang paling minimal ada nggak tadi Hai media saya paling ini kelihatan semua langsung woki-talkie-nya kelihatan cuman tadi antena diganti ya kalau ngejar satelit antena pakai antena eh Yagi cuman ada antena satelit yang bukan Yagi juga ada jadi kita bisa pakai antena bentuknya apa ya kayak lingkaran kayak gitu nah ini modemnya bisa bikin sendiri terus disambungin ke GPS tapi kalau sensor tadi sensor abu segala macam bisa kamu disini kalau mau iseng banget bisa masuk ke github 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 eh ada searchnya kan APRS Arduino ini ada ini ada lip APRS jadi kita bisa bikin APRS pakai Arduino dan ini udah ada di github sih udah ada di github ini contoh-contohnya banyak Hai ini enak lah hidupnya Hai ini pakai Arduino udah tinggal colok hidup kira-kira gitu nih kalau ngelihat hasil pancarannya yang diterima di radio lainnya bentuknya kayak gini hello world this is a simple Arduino APRS transmitter jadi kita main ini ini GPS nih ini GPS dicolokin GPS yang tadi yang harganya Rp 50.000 perak GPS masukin ke sini terus ini masukin ke audio ini masukin ke ini ya ini masukinnya ke walkie-talkie jadi walkie-talkie butuh audio signal ground sama PTT PTT adalah tombol buat on off in pemancar jadi PTT itu buat PTT adalah push to talk jadi kalau kita mau ngomong dipencet jadi ini tombolnya disambungin ke sini PTT jadi masukin suara ground PTT masuk jadi sensornya bisa segila ini sih sensornya sih sebenarnya oke dan ini hasil oh orang Indonesia eh Y1 SDL sih gebek ini orang Indonesia yang bikin ternyata ini orang Indonesia parah ini orang Indonesia dari call signnya kan ketahuan Indonesia wah keren saya gak nyangka juga gue pikir bule yang bikin ternyata orang Indonesia oke jadi bikin orang Indonesia ini makhluk apa yang dia pasang sini ini keren keren sekarang udah banyak kayak gini udah enak hidupnya lah kalau mau main lucu-lucu udah banyak jadi ini contoh IOT oke oh ini tx shieldnya ini buat pemancarnya sih oke berarti bisa dapat di sini ya wah kita page atau repo jadi sorry nih saya lagi berarti bisa minta dibikinin beli ya wah menarik nih Arduino udah pemancar udah jadi satu ini oh ala YB1 TJ oh ala orang sini orang tangse wah wah oke 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 kalau ini udah enak udah hidupnya belum tinggal colok aja sih langsung beres radio nyala ini radio nih di atas ini udah radio si gemelit bikin sendiri semua pada dasar kelakuan Oke ya jadi udah enak lah hidupnya udah mainan ngoprek kayak gini udah udah mantap Oke jadi kira-kira bentuk-bentuknya mainannya kayak gini banget Oke ini saya dua modul jadi saya kasih lihat yang lebih data sebut cuman gitu doang tapi udah sebelum saya belum ngasih datanya ya sekarang saya mau ngasih datanya ini udah sensor udah kelihatan contoh data dan hasilnya ini sekarang saya kasih lihat Hai saya masuk ke sini mana dia Hai Google Drive saya masih drive-drive ini dia deh Oke saya aku berada ya hai oke hai 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 mana ya saya taruh dimana ya lupa eh Hai data harus ada file Excel nyisi bentuknya Hai saya ngasih pilih data nih data yang ada ya data yang ada di saya saya coba kasih lihat Hai soalnya saya analisanya disini soalnya Hai dari kemana ya gua taruh mana lupa Hai terbaru hai 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 ini Hai ini contoh data contoh data ini adalah data dari jadi bentuk data kayak gini data yang kita analisa bisa bisa kayak gini doang sih jadi kalau mainan data sains kita datanya bisa contohnya sudah kayak gini doang juga bisa ini yang anda lihat di depan ini adalah datanya tangshopee tangshopee adalah eh apa sih namanya kayak Ovo atau apa sih yang buat bayar-bayar tuh Ovo imani gitu-gitulah ini data tapi ini punyanya pemerintah tangshopee jadi tangshopee dipakai untuk misalnya ini udah dibikin bahasa bahasa Inggris soalnya buat paper bahasa Inggris kemarin jadi ini dipakai untuk misalnya retribusi kendaraan kan mereka harus bayar waktu cek knalpot terus ada lagi bayar buat apa apa sih namanya buat apa sih eh izin bangunan ada lagi buat retribusi sampah semuanya maka tangshopee bayarnya jadi ada pembayarnya PT apa bayar apa tanggal berapa jam berapa segala macam berapa yang dia bayar ini data dan ini mata-matanya sih sebenarnya jadi kita bisa dapat history data seperti ini terus kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari sini kesimpulannya contoh saya kasih lihat Hai ini contohnya aduh kecil pisannya Hai saya geser ke sini lah ini saya geser ke sini aja Hai ini adalah eh retribusi eh apa testing testing bahasa Inggrisnya apa ya pokoknya untuk ngecek kendaraan terutama apa sih namanya eh Hai awasinya kenalpot ini yang bayar kayak gini perbulannya kayak gini bayar kalau kelihatan kayak gitu aja bingung yang saya kerjain adalah saya tarik aja garis eh ininya eh eh liniernya Hai jadi modelnya pakai garis AX plus B sama dengan dia tadi eh suruh si Excel ini si Google Doc yang suruh ngitungin ini bisa dihitung dari dari angka dari data-data ini kita bisa ngitung dari seluruhnya seperti apa model dari seluruhnya seperti apa nanti keluar modelnya disini dia tulis modelnya ini hal adalah adalah hasil pengukuran dari si Google Doc ini diukur so Google Doc tapi kalau kita lihat ini adalah AX plus B AX plus B nya sini sama dengan Y Y nya garisnya yaitu garis Oke ini R kuadrat ini errornya errornya 0,004 tapi dia fungsinya adalah AX plus B ini B nya B nya dikeluan minus angkanya tapi positif Oh B nya di sebelah sana sih tapi kalau kita lihat naik atas nih garisnya naik atas ya jadikan ini bulan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus kelihatan garisnya naik atas jadi artinya orang tangsel makin kesini makin bagus pembayarannya konsekuensinya ekonominya bagus jadi kesimpulannya gitu doang sih setelah kita ngelihat proses pembayaran kita bisa ngelihat bahwa ternyata orang tangsel bayarnya bagus banget sekarang ini kita lihat lagi ini sampah nih nih sampah nih garbage sampah Hai nilai restribusi sampahnya restribusi sampah kelihatan garisnya positif jadi gradientnya positif positif ke atas 0,023 ini positif plus X yang penting itu dan ini kelihatan banget dia positif naik jadi semua hasil analisanya positif jadi kita melakukan yang dilakukan adalah eh tangsel bikin aplikasi supaya pembayaran jadi lebih efisien maka tangsel P dari hasil data tangsel P nya kita bisa ngelihat ternyata gradienya positif semakin bulan semakin positif ini waktu Januari kan waktu masih kofit ya Januari masih kofit Januari masih kofit ini 2022 ya Januari 2022 kondisi masih agak lockdown kofit kofit gitu tapi makin kesini udah makin tidak lockdown makin positif transaksinya semua dan ini penting buat analisa buat si pimpinan wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden semua akan melihat ini sih jadi kesalahan fatal dari BPS atau apa segala macam waktu mereka ngumpulin data mereka tidak raw datanya nggak kebuka yang ada cuman hasil klasifikasi aja banyaknya tapi hasil predik ini kan prediksi yang dilakukan yang dilakukan sama BPS dan sebagainya kan klasifikasinya doang ada sekian orang miskin ada sekian apa semua orang di tangsel P pakai tangsel P Pak enggak enggak semua sih rata-rata pedagang pasar pakai tangsel P jadi PT PT yang apa sih ngecekin apa sih tadi apa ngukur baru kenal pot pakai tangsel P jadi itu kayak diwajibin jadi kalau bayar ke Pemda pakai tangsel P Pemda soalnya biar Pemdanya nggak pusing kepala dia bikin tangsel P supaya transaksinya elektronik semua kalau bayangkan kalau kita bisa akses ke data punya BCA atau data punya siapa namanya eh mandiri ya imani segala macam kita bisa melihat lebih dahsyat sih transaksi yang terjadi jadi ini harusnya karena si pemerintah bisa ngetep data-data transaksi ini dari data transaksi ini kita bisa nanti ngelihat kedepannya seperti apa yang dilakukan adalah bikin model yang linier aslinya modelnya nggak linier kalau kita lihat nih aslinya datanya nggak linier banget nih datanya nggak linier loh ini data tidak linier oke kalau kita lihat datanya titiknya random kemana-mana terus dipaksain makanya model linier aja biar gampang jadi model linier adalah paksa karena sebenarnya data yang benarnya tidak linier sih sebenarnya datanya kan semrawut kayak gini bapak liut lah terus dibikin linier aja udah tapi dari di area kita bisa lihat positif gitu kisahnya mulai kebayangan hubungannya kebayang disini ya mudah-mudahan mulai kebayang disini it's Oke saya kasih lihat yang ini jadi ujung-ujungnya baliknya ke sini doang oke yang kita lakukan adalah prediksi sama klasifikasi kira-kira kayak gitu saya masih punya waktu sekitar lima ini ada pertanyaan lagi nggak saya punya waktu sekitar 15 menit saya kasih lihat orang sedikit ya kalau bisa kalau mau pakai yang lain sih silahkan aja nggak masalah sih sama aja sih tapi yang yang penting logika berpikirnya dia dapat eh jadi ini dua modul saya jadikan satu nih sebenarnya hari ini modul pertama adalah big data modul kedua adalah konsep data science data sainsnya udah mulai saya kasih masuk sedikit-sedikit eh big datanya saya big datanya juga big data sih cuman data banyak udah itu big data nah kebanyakan orang termasuk kayaknya orang BPS juga sama nih kelakuannya kebanyakan orang big data itu maksain pakai eh database SQL kalau saya saya nggak akan maksain pakai SQL SQL bagus database bagus kalau datanya sering kita kuri kalau kita sering nanya eh Oh no alamatnya dimana kalau ditanya kita butuh database tapi kalau enggak banyak ditanya kita nggak butuh database sih Hai data engineering sama data science bed ada bedanya kira-kira apa jadi kalau saya nyebutnya bukan data science ya saya data engineering jadi kira-kira cara berpikirnya gini nih atau sinilah mana sih kalau bisa berdata udah kebayang ya big data buka data banyak big data lah oke ih lemot ya Hai nggak bisa masuk ya Kenapa ya Hai ala masuk komponkos nggak bisa eh masuk ke sini bisa ya udah nasib dah Hai eh data apa data saya dulu ya pasnya saya ada gambarnya nah ini dia ini dia gambarnya bisa diketahui nggak ya Hai nih ada data ada data ada database ada data science ada yang tradisional ada yang big data ada bisnis intelligent ada metode yang tradisional ada yang main machine learning jadi di satu apa sih namanya satu gambar ini kita berusaha berusaha ngasih lihat beda-bedanya apa sih satu sama lain jadi ada data situs sendiri ada data science ada yang datanya tradisional ada yang big data ada bisnis intelligent ada metodenya ada yang tradisional ada yang machine learning di sini Hai bisa ditanya when why what where how 4w Hai eh berapa W ini 5w12345 eh sama satu how Hai how-nya toolnya ya toolnya apa di sini orangnya dimasukin yang dimasukin air eh SQL Excel Python Oke kalau udah mulai mainan big data dia ditambahin ada skala ada hadup hadup adalah sistem operasi yang dipakai buat ya OS dia lebih OS tapi OSnya ada kemampuan buat pasifikasi sih hadup itu cuman kalau anda pernah megang hadup nggak rekomen saya udah coba hadup hadis saya jebol jadi kalau udah jalanin hadup jangan pernah mati tuh komputer kalau komputer mati hadisnya ada rusak jadi di format lagi jadi akhirnya saya putus asa saya pakai haris biasa aja hadup nggak dipakai jadi saya makanya yang ini aja sih sebenarnya Hai Oke kalau hai eh 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 pada zaman dulu kalah katanya jaman dulu kalah ini kita mainnya ngumpulin data terus mulai masuk lebih data kemudian mulai masuk ke yang namanya bisnis intelijen BI Oke Microsoft juga ngeluarin software buat bisnis intelijen BI kemudian disini Hai yang kedepannya mulai masuk ke eh mesin learning sama metode tradisional di terpeda tradisional ini ada atau yang ini dulu ya prosesnya cuman kayak gini aja ngumpulin data preproses preproses adalah bersih-bersih data supaya datanya cocok satu sama lain bikin bikin apa kolom-kolomnya dibagusin supaya datanya seragam semua jadi yang proses tradisional adalah eh ada proses kayak preprosesing kemudian eh eh di sini kalau yang mulai main big data ada text mining segala macam mulai masuk oke di sini biasanya kalau yang tradisional ini datanya customer data sama historical data ini ada customer sama historical di sini nih kalau yang tradisional ya kalau big data kita mulai media sosial sama finance trading gitu ya jadi kayak data-data apa sih eh apa eh uang lah apa segala macam falas apa segala macam bunga itu adanya dimulai yang big datanya dari yang yang level yang ini nah di sini mulai masuk namanya bisnis intelijen kemudian kita mulai melakukan optimasi price supaya harga yang kita keluarin bisa nembus pasar dengan baik misalnya terus misalnya contoh lagi adalah inventory management ujung-ujungnya adalah kita pengen supaya sebagian besar duit yang ada di kita dipakai diputerin jangan sampai kita nyetok barang barangnya nggak nggak kejual nggak muter jadi kita kalau kalau kita dagang ya kalau kita dagang kan kita pengen supaya barang yang ada di gudang ada di stok ini sesedikit mungkin semua sebagian besar barang diputer kalau bisa barang di gudang cuma ada di gudang cuma sehari dua hari langsung barang laku barang laku barang laku dengan cara itu duitnya muternya kenceng jadi kita berusaha muterin duit secepat mungkin ini mainan di bisnis intelijen kayak gitu sih urusannya dari sisi bahasanya hampir sama semua kalau kita lihat dari ujung ke ujung bahasanya sama semua di sini kita pakai di ujung sebelah kiri pakai R R R R R R semua R semuanya bisa Python cuman nanti kalau yang di main di sini machine learning mulai masuk matlab lah ada Java apa segala macam bisa dimasukin juga semua Oke kalau kalau kita perhatiin semuanya bisa Excel 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 kalau di machine learning Excelnya nggak bisa tapi metode tradisional kita bisa pakai Excel kalau diperhatiin tadi saya makanya yang agak tradisional ya saya makanya kayak Excel gitu ya pakai Excel nah di sini di bawah siapa yang ngerjain di data tradisional disebutnya data arsitek data engineer database administrator jadi ada database ada data jenis data arsitek Oke dan kebanyakan orang waktu buka lawangan kerja saya butuh data science data engineer yang ngelamar rata-rata database admin admin database soalnya adminnya saya kagak tahu bahwa yang dibutuhin bukan admin database yang dibutuhin data engineer biasanya orang yang ngoding orang yang bikin coding Python segala macam itu data engineer Oke beres nah kalau di sini big data seringnya disebut big data arsitek kalau tadinya data arsitek disini jadi big data arsitek kalau di sini data engineer jadi big data engineer ada tambahan bignya aja kenapa big karena datanya banyak cuman itu doang sih bedanya data banyak masalahnya apa hardis yang jadi gede terus datanya pusing kalau kita pakai Excel terbatas Excel tujuan berapa ribu data kalau banyak banget pusing Excel jadi Excelnya sebanyak ngeling-ngeling paling gampang adalah bentuknya file aja ditaruh jebret selesai masalah nah disini kalau kita main bisnis intelijen kita kenal yang namanya bisnis analis konsultan sama developer 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 itu yang engineer-nya analis itu yang yang analisanya jadi ada yang satu yang tukang coding tapi dia bego buat baca data ngambil kesimpulan dari datanya bego aja satu lagi ada yang pintar buat analisa data tapi bego coding kalau bisa dua-dua sekaligus keren jarang biasanya orang yang bisa ada dua-dua sekaligus Oke nah kalau udah mulai data science ini ada data scientist ada data analis kalau yang kedepannya itu ada data science buat nganalisa sama jadi data science-nya sama ada machine learning engineer tergantung kita mau yang mana konsentrasinya kalau data science biasanya orangnya harus jago nganalisa biasanya dia backgroundnya cukup kental di statistiknya atau di bidang dia sendiri misalnya dia harus nganalisa masalah kredit kalau di bank kan ada kredit nih kira-kira cocok orang ini cocok nggak dikasih kredit kira-kira orang ini bisa balikin duitnya nggak kalau dikasih kredit bank nggak mau dia ngasih duit minjeman ke orang udah gitu duitnya kagak balik jadi ada orang yang tugasnya buat nganalisa kredit Nah itu data science-nya cuman ada orang di belakang yang orang IT-nya yang tempat yang ngurusin nyimpanin datanya segala macem jadi itu kadang-kadang disebut data engineer kadang-kadang machine learning engineer apa segala macem jadi ada yang tukang codingnya ada yang tukang analisanya jadi kebayangnya ada dua makhluk sih sebenarnya cuman istilahnya bisa beda-beda kadang-kadang data arsitek lah ada yang namanya big data arsitek lah ada BI analis ada data science ada data analis ada segala macem jadi kira-kira kayak gitu bedanya dan ini segmennya kira-kira kayak gini ada data ada data science di tengahnya pergantian antara zaman dulu sama zaman ke depan adalah business intelligent Indonesia enak ya pakai gambar ini enak ya kelihatan semuanya jangan sekuatir gambarnya ada di Ono semuanya udah Ono nyolong dari mana-mana lah dan kita bisa nganalisa data tanpa komputer sebenarnya jadi yang penting adalah kita harus bisa nanya pertanyaan ini kira-kira apa sih terus ambil data explore data bikin model terus visualisasi jadi prosesnya cuman gini doang sih yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil dari analisa tadi berbentuk gambar karena orang kalau berbentuk kata-kata orang susah jadi kita harus nanya kayak tadi yang yang ini pertanyaannya sederhana aja sih kira-kira ekonomi tangsel gimana kedepannya bagus apa enggak pertanyaannya seperti itu kemudian kita ambil datanya explore bikin model model adalah ini garis AX plus B nya itu kemudian di visualisasi dalam bentuk ini grafik kayak gini terus kita ngomong cerita bahwa oke berarti kondisi ekonomi naik jadi saya prosesnya kayak gini tapi kalau kita lihat istilah-istilahnya yang tadi istilahnya ada data engineer data science dan sebagainya jadi mudah-mudahan kebayang di Indonesia kita beruntung ada namanya post lab pus lab Jakarta ini yang punya kalau bisa magang disini keren ini dicari orang sebenarnya kalau bisa magang cuman kalau mau magang disini harus punya apa punya bekel kuat ya kitanya harus kuat juga pus lab itu punya PBB UN UNDP United Nation Development Program UNDP ini punya UNDP di dunia cuman ada empat pus lab oke dunia cuman punya empat satu di Jakarta satu di New York Hai nih gambarnya eh UNDP sama Bapak Enas Bapak Enasma cuman nembeng doang aslinya mah UNDP tapi parah ini orang-orangnya ini coba lihat ini timnya ini orang jago-jago ya ini bukan orang sembarangan semua nih orang jago-jago gajinya mantap ini orangnya saya pernah ketemu sama yang mana ya lupa Hai kaya mana Hai kue cewek ngomongnya keren banget orang yang ini bukan-bukan kayaknya lupa yang mana hai 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 ke-pulsa kok yang nggak ada ya Hai coba hai 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 ada pusatnya kok Hai buat as home hai 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 ada yang empat pusat mana kabarnya hai 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 tuh yang yang support pemerintah Australia bukan Indonesia lagi parah banget Indonesia Indonesia nggak support apa-apa Nah supportnya orang doang parah Hai ada empat lah dia pokoknya bisa dicari coba push-lab 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 UNDP ini oh ini UN push-lab global push.org ini dia ini Pusat Jakarta kalau gak salah ada di bagian bawah sini saya lagi nyari ada 4 mana 4 biji harus cari-cari lagi ya lupa tapi hasil karyanya banyak kalau gak salah disini banyak karya-karyanya ini proyek-proyeknya kita bisa ngeliat data covid lah encouraging safe transit for women traveling at night lah data real-time data for faster jadi kalau mau iseng kalau buat ada inovasi kan ada pertandingan inovasi segala macam coba aja iseng liat-liat kayak ginian ini banyak sih buat ide-ide inovasi ini di Venezuela yang ini ada yang di Amerika Amerika Selatan segala macam bisa diliat karya-karya ini dan ini mereka termasuk orang-orang yang terbaik di urusan data science nah kenapa ini dibutin banget saya waktu itu interaksi sama orang-orang LKPP LKPP adalah lembaga yang saya kasih liat aja LKPP LKPP lembaga yang ngatur kebijakan untuk pengadaan barang buat pemerintah salah satunya mereka bikin pakai LPSE jadi bikin aplikasi mereka bikin aplikasi namanya LPSE semuanya langsung LPSE doang singkatan dari apa layanan pengadaan secara elektronik jadi pengadaan barang dilakukan semuanya secara elektronik yang diatur sama LKPP konsekuensi yang terjadi adalah dia jadi punya data setiap lembaga kementerian, provinsi, kota, kaupaten beli barang apa aja dari situ dia bisa prediksi ke depan program pemerintah kira-kira akan butuh anggaran berapa barang apa aja yang akan beli komputer berapa biji haris berapa biji pincil berapa biji semuanya bisa diukur dari sini cuman jadi datanya cara berpikirnya kira-kira kayak gini kita punya data banyak banget dan kita mereka butuh orang buat nganalisa data mana tadi sih ini ya jadi mereka LKPP tadi butuh orang yang bisa nganalisa data tadi ini terus terang aja kemarin ngobrol sama saya sih orang-orang ini ngobrol mereka cari cuman tiga orang gak gak dapet satu republik gak dapet buat yang bisa mampu buat nganalisa seperti itu datanya udah banyak banget tapi mereka gak bisa analisa karena ini ini saya kasih tau dulu ya saya sampai bisa dapet garis ini butuh waktu satu bulan gue dapetin garis itu doang sih oh ternyata ujungnya garis ini doang satu bulan tuh mutak ngatik datanya dirubah-rubah kan datanya campur-campur kalau kita lihat nih datanya kayak gini banget nih datanya kan gombal banget kayak gini lu bayangin dari data gombal kayak gini bisa dapetin sampai data kayak gini mateng lu itu urusan ini dirubah-rubah dikit datanya supaya enak kan ini kan kecampur semua transaksi jadi satu nih ini ada apa retribusi kendaraan nanti ganti nih di bawah ada tentang apa segala macam banyak nih itu kan ada garbage cleaning re-creation transport apa segala macam banyak itu harus dipisahin dulu semua jadi kalau si sistem semua oh ini bentuknya locknya ini lock jadi satu oke nah anda-anda yang mau main bermain buat latihan nanti anda butuh namanya data set data set jadi ini di data go ID dia bilang ada data setnya ada gak ya jadi cari data set download dipakai buat latihan tapi data set yang ini gak bagus kayaknya nanti di Ores udah ada data setnya juga coba data set tadi ada pertanyaan urusan ini ya lock ya coba masuk di ono center kita cari di data science kalau gak salah saya taruh data set juga disini ini banyak nih grafik-grafik kalau mau melihat lucu-lucu ini kapan istilah data science mulai dipakai kelihatan disini di grafik ini sejarah data science ada pokoknya saya suka ngumpulin yang aneh-aneh dan lucu-lucu dikumpulin aja ini hubungannya data saya sama statistik tuh kayak gimana nih nih ini tadi ini ada data set kemudian ada data set kemudian ada proses cleaning proses data data di split tadi ada training ada yang buat ngetes kemudian kita dapetin model sama persis sama tadi yang saya terangin kan ya dari sini kita bisa prediksi udah sama udah kayak gitu doang lah udah ngerti mah ya gitu doang capek deh oke nah sekarang saya masukin ke data set oh nggak ada ya ada dimana ya data setnya mungkin ada disini coba oh no center coba saya masuk ke nah ini dia ini contoh data set ekstrim kalau ini ini adalah data set ada IDS data set ini data set untuk melakukan analisa serangan ini dari UNB University of New Brunswick di Kanada yang ini dari Itali jadi mereka ngumpulin data set serangan-serangan ada yang udah dilabelin ini kalau nggak selalu udah ada labelnya ada IOT ada malware ada DNS data set ada dark web ada IDS data set data set data set ini bisa kita pakai untuk melakukan training kan udah gitu kita bisa bikin penelitian dan algoritma apa metode apa metode apa yang bagus untuk mendeteksi serangan apa jadi ini kalau kita mainnya di cyber security kira-kira kayak gini data setnya udah disiapin di UNB CA atau ini yang Itali ID ID IDS data diting.unisania ahait tapi kalau kita mau data setnya data set yang lebih global salah satu yang beken adalah kegele.com ini ada tempat nyari data set yang cukup beken buat belajar ini kelihatan dia pakai python disini ini python atau ini python ya Oh iya python ini pakai predik misalnya website Bu berusaha security juga nih nah ini data setnya banyak banget disini jadi kalau mau main-main disini banyak data set juga ada tentang komputer science education ini ada co2 emission Hai sudah performance apa segala macem data setnya banyak banget bisa kita cari di sini misalnya kita pengen data set tentang usaha kecil menangkap bahasa Inggrisnya apa ya mikro Hai wuah ini mikroorganism nah ini kalau ini untuk klasifikasi gambar ya mikroba segala macem ya udah tinggal masukin aja kata kuncinya apa mikro usaha bahasa Inggrisnya bisnis usmi semua medium enterprise ini ada dummy marketing size data apa segala macem jadi tergantung kita mau data apa yang mau kita ini dan ini bentuknya biasanya kayak file Excel atau CSV kita ambil aja kita lihat format datanya jadi nanti kalau kita udah berhasil kayak gini nanti waktu kita interaksi sama brin sama badan riset Indonesia itu kalau penelitian bikin aja formatnya kira-kira ngirip sama yang data set yang kita pakai supaya kalau kita nyoba apa-apa software yang kita udah buat bisa kita pakai langsung kira-kira kayak gitu jadi data setnya banyak bisa kita coba macem-macem oke tapi dasarnya semua cuan ini doang sih dasarnya balik lagi ke sini buat ngingetin dasarnya ini doang semua sama mau IOT kek mau ekonomi mau apa mau Google map apa sedasarnya cuan gini doang termasuk presiden sama menteri dasarnya ini doang sama yang masalahnya adalah di data science data analisnya kita pakai metode udah apa buat bisa ngekstrak kesimpulan kesimpulan tadi gitu beres aman ada pertanyaan enggak ada aman ya Hai Oke kalau aman kita tutup sampai sekian dulu pertemuannya mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan minggu depan ada akreditasi asesor datang mudah-mudahan saya enggak di interupsi biasanya digeret banyak suruh ngadepin asesor kalau enggak ya udah ya udah sampai sekian dulu bila itu video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu minggu depan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak bro sama-sama Hai izin